Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peace be upon you How are you today student? I hope you always praise by our God Allah subhanahu wa ta'ala Keep spirit and enjoy this lesson Okay, today would like to study about English lesson By the same direction and location Now please open the same seven in the 70 page Jadi sekarang kita akan belajar tentang beberapa arah dan tempat location atau lokasi Silahkan dibuka pada tema 7 halaman 70 Oke, setelah kalian membuka halaman 70 Dengarkan dan simak baik-baik video dari Miss Ii Nah disini sudah ada beberapa macam direction Direction yang telah kita kenal baik dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris ada 8 Jadi arah itu ada 8, bukan hanya ada 4 Bukan barat, timur, utara, selatan Tapi ada cabang-cabangnya ada 8 Silahkan diperhatikan ya sambil melihat bukunya Yang pertama adalah waste By the meaning east barat North waste by the meaning barat laut North utara North east timur laut East timur Short east tenggara Short selatan Short west barat daya Nah anak-anak Direction ini bisa kita jadikan lagu Jadi dalam waktu santai Atau kalian pengen bernyanyi Bisa dinyanyikan agar cepat hafal You know English is very important for our life Jadi kalian harus sungguh-sungguh dalam belajar Oke, ini adalah hal yang mudah untuk kita hafalkan dengan bernyanyi ya Silahkan simak This song Okay, student, listen to me please West and north west And north and north east East and short east And short and short west Barat-barat laut Utara timur laut Timur tenggara Selatan barat daya Timur tenggara Selatan barat daya Oke Itu tadi Lagu tentang Direction Kalian bisa menirukan Apalagi Sudah besar-besar Pintar bernyanyi ya Jadi Bisa kalian nyanyikan ketika Waktu santai Karena lagunya sangat mudah ya Oke Next Nah pada slide ini Miss I akan menjelaskan Tentang simple present Jadi simple present ini di bukunya tidak ada Kalian bisa menulis di buku tulis ya Nah Simple present ini masuk pada kategori grammar Ya grammar Jadi kayak penulisan Jadi bukan kepada speaking Tapi disini mesti bahas Karena banyak sekali Kalimat-kalimat yang menggunakan simple present Simple present itu adalah suatu tensis Yang menyatakan pekerjaan yang umum Artinya yang sehari-hari dilakukan Seperti misalnya Aku mandi setiap hari I fake about Every day Jadi Itu yang dinamakan dengan simple present Nah disini rumusnya dimulai dari kalimat yang aktif Kenapa harus kalimat aktif Miss I Karena Kalimat dalam bahasa ini itu sama dengan bahasa Indonesia Ada kalimat aktif Ada kalimat pasif ya Nah disini kalimat yang aktif ini ada verbal dan nominal Kalian tahu apa bedanya verbal dan nominal? Kalau verbal itu ialah kalimat yang menggunakan kata kerja Ingat Verbal itu adalah kalimat yang menggunakan kata kerja Sementara kalau nominal itu kalimat yang tidak sama sekali menggunakan kata kerja Intinya Kalau verbal itu ada kata kerjanya Yang nominal tidak ada kata kerjanya Oke perhatikan rumusnya ya Kita ada kalimat positif, negatif, dan introgatif Introgatif itu adalah kalimat pertanyaan sama dengan di dalam bahasa Indonesia Kalau kalimat positif rumusnya adalah subjek Masih ingat subjek kan? Jangan bilang Anak-anak sudah kelas 6 sekarang Jangan bilang untuk tidak tahu kepada subjek Subjek ada 7 I You We They He She It I Saya You Kamu We Kami atau kita They Mereka She Dia perempuan He Dia laki-laki It Benda Benda yang 1 Kalau lebih dari 2 Berarti tidak masuk kepada it Verb 1 Jadi V1 ini artinya verb 1 Artinya verb itu adalah kata kerja Berarti dia adalah kata kerja 1 atau verb 1 Nanti kan ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3 Kalau dalam bahasa Inggris ada verb ing dan sebagainya Nah kemudian ditambah dengan S atau IS Tergantung subjeknya ya Tergantung subjeknya yang di depan nanti Kemudian yang terakhir adalah objek atau kata keterangan Terus kemudian Ini sama ya sayang rumusnya itu sama anak-anak dengan SPOK dalam bahasa Indonesia Kemudian yang kalau negatifnya Subjek Nah sudah berubah sekarang Ditambah ketika dalam simple present ini Ditambah dengan do atau does tergantung subjeknya Verb 1 Nah untuk kalimat negatif sama interrogatif pada simple present Tidak usah ditambah S atau IS Ditambah dengan objek Kalau pertanyaan ingat Kalau pertanyaan itu pasti yang di depan itu adalah akselerinya Akseleri itu apa Miss II? Akseleri itu contohnya ini do atau does Kalimat penjelas ya Kalimat penjelas ada yang memiliki makna Ada yang tidak memiliki makna Seperti do atau does ini tidak memiliki makna Tapi membantu dalam mengertikan kalimat Nah kalau pertanyaan pasti didahulukan do atau does Subjek plus verb 1 plus objek ya Coba sekarang yang nominal Nominal ini kita tidak menggunakan verb 1 Tapi menggunakan to be Subjek to be Jangan sampai kalian bilang tidak tahu to be ya To be itu ada tiga Ada is, am, sama are I to be nya am We, they, you, we, they To be nya are He, she, it to be nya is Jadi sudah punya pasangan masing-masing Jangan sampai ketukar Jangan sampai M dengan he Atau she dengan are ya Jangan sampai Kemudian three complement Three complement itu apa Miss I? Setelah ini akan Miss I jelaskan Oke sekarang lihat ya Kalau negatif ada not nya pasti Jadi kalau pertanyaan otomatis to be di depan Kalau enggak to be Kalau kalimat pertanyaan itu ada tiga Kalau enggak auxiliary To be Lima way satu ha Kemudian disini di keterangan dilihat Yang menambah s atau is Hanya subjek he, she, it Yang ditambah si atau s atau is ini Hanya subjek he, she, it Bagaimana kalau misalnya I, we, the, I, you, we, we sama they Maka tidak usah ditambah s atau is Cukup menggunakan verb satu Kemudian do Do itu digunakan untuk apa Miss I? Do ini digunakan untuk subjek I, you, we sama they Sementara does digunakan untuk subjek He, she, it Yang ada s, s nya itu pokoknya untuk he, she, it Kemudian three complement itu apa? Three complement itu terdiri dari tiga komponen Ada noun, ada adjective dan adverb Noun itu kata kata benda Adjective itu kata sifat Kemudian adverb itu kata keterangan Apakah harus ada tiga-tiganya? Ini biasanya cuma satu digunakan Tapi kalau misalnya mau dua Enggak apa-apa Yang terakhir objek ya Disini di kalimat negatifnya Mesti lupa menambahkan objek Jadi kalian tambah sendiri Oke langsung ya Contoh kepada cara menyusun kalimat Coba sekarang anak-anak lihat pada halaman 70 Tetap pada halaman 70 Di sana ada cara menyusun kalimat Coba perhatikan sekarang kalimat yang nomor satu Sumatera Island is in the ways of Kalimantan Island Ya, coba sekarang perhatikan Ini menggunakan kata kerja atau tidak? Tidak ya Maka ini Karena dia Is ini adalah to be dari it Mana itnya? Itnya itu Sumatera Island Ya, Sumatera Island itu benda Atau apapun saja yang itu hanya satu Itu bisa kita ganti dengan it Ya It Ini kita ganti Sebenarnya Sumatera Island ini adalah it Nah, to be-nya it adalah Is Jadi itis Sebenarnya Kalau kita ganti ke it ini jadi itis Ini namanya simple present Sumatera Island is in the ways of Kalimantan Island Kalau kita menggunakan of ini menunjukkan dari atau ada di sebelah Sumatera Island is in the ways of Kalimantan Island Ini kalimat simple present yang nominal Ya Yang nominal Kemudian kalian tanya Mana Miss IE Three complement-nya Three complement-nya Mana Miss IE? Misalnya kalian tanya Mana Miss IE three complement-nya In the ways ini kan kata Keterangan sayang Adverb Di sebelah barat Itu kan kata keterangan Maka ini kita sebut dengan Adverb Ya, sudah ada satu complement Satu komponen dari three complement Pulau Sumatera adalah Jadi is ini kita artikan adalah Kalau kita artikan secara ini ya Pulau Sumatera adalah di sebelah barat Pulau Kalimantan Atau Pulau Sumatera berada di sebelah barat Pulau Kalimantan juga bisa Di sebelah barat Dari Pulau Kalimantan Kalau kita artikan secara Teks ya Tapi yang kita mengartikan kalimat Tidak harus secara Teks ya Bisa kita modifikasi Asal maknanya sama Kemudian yang nomor dua Papua Is In the east of our country Papua Adalah Di sebelah timur negara kita Papua Is Nah, tidak menggunakan kata kerja Tapi menggunakan to be Jadi Papua ini sama dengan kata it ya It Papua itu kita ganti dengan it Karena dia sebuah pulau Is In the east of our country Adalah Di sebelah dari negara kita Tapi Di sebelah timur dari negara kita Of ini Dari sebenarnya cuma Karena kita mengartikan secara universal Atau keseluruhan Jadi Kita artikan Papua berada di sebelah timur negara kita Ya Kemudian sekarang lihat nomor tiga She got To waste Java Dia perempuan PR ini artinya perempuan Dia perempuan pergi ke Jawa Tengah Nah, dia perempuan pergi ke Jawa Tengah She Dia perempuan Ini guys Gas ini dari kata Go 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 When Gone Jadi verb satunya Go Verb duanya When Verb tiganya Gone Ya Gone Si Go When Gone Ya Maaf Miss Salah dari peronannya Si Gas To waste Java Dia perempuan pergi ke Jawa Tengah Jadi Dia perempuan Kenapa disini Go ini ditambah dengan Is Karena dia adalah perempuan She Jadi ada beberapa ketentuan Yang emang ditambah S Atau ditambah Is Si Gas To waste Java Dia perempuan pergi ke Jawa Tengah Memakai Ditambah Is Karena dia adalah kalimat Verbal Kemudian yang nomor 4 I don't I don't Go to East Java Aku tidak pergi ke Jawa Timur I Tadi I pakai apa? Subject I pakai Do Ya Absolutely do Karena ini adalah kalimat negatif Maka ditambah Not Nah tadi kita Hanya memakai verb 1 saja Tidak memakai Ditambah I atau Is Sehingga Disini hanya memakai Go Misalnya diganti dengan She miss Is Berarti She Does not Ya Jadi kita She kan menggunakan Menggunakan Das bukan Do Maka disini adalah She does not Go to Is Java Kok tetap Go Kenapa tidak ditambah Is Karena ketika pada kalimat negatif Atau interrogatif Pada simple present Tidak menggunakan I atau Is Paham ya Kemudian Kemudian pada Nomor 4 ini Jakarta Ini namanya kalimat pasif Akan kita bahas Pada pertemuan selanjutnya Jakarta Is Located In the Waste Of Java Island Jakarta Maaf ya Disini Miss I Menulis kembali Bahasa Inggrisnya Jadi artinya Bisa lihat di buku Jakarta terletak Di Barat Pulau Jawa Nah disini Kalau kita Menggunakan kalimat pasif Itu kita pasti Menggunakan V3 Locate Ini dari Locate Located Located Seperti itu Tapi kita harus Menggunakan To be Nanti akan kita bahas ya Jadi untuk yang nomor 4 ini Penjelasannya Akan Miss I Sisipkan Pada pertemuan selanjutnya Oke Hanya itu saja Pembelajaran kita hari ini Silahkan untuk simple presentnya Kalian catat ya Sebagai bahan belajar Karena kalian sekarang Sudah kelas 6 Nanti di ujiannya Pasti akan banyak Grammar-grammar Yang digunakan Karena Ini sudah dipelajari Pada kelas 5 Oke That's all from me Untuk hari ini Miss I Tidak ngasih tugas Silahkan kalian Belajar mandiri Kalian pahami Jika tidak paham Silahkan langsung Bertanya sama Miss I Gunakan waktu Semaksimal mungkin Untuk belajar Walaupun daring Langsung bertanya sama Miss I Oke That's all from me I'm sorry for all of my mistakes The last I say Peace we open you Namaskapo Who Los H